Intro Miaw Yang bener! Aku salah sekarang! Bocah! Bagaimana ngopi belum? Ini panjang, ini simpel Gila kipa Wah, rumahnya bagus sekali Wah oke banget mah foto modelnya Mama pake nyubit-nyubit Habis yang diliat ceweknya sih, ini loh rumah Ya tapi gausah pake ngambek gitu dong mah Kayak anak abegya aja Yang mana? Yang mama bilang bagus yang mana sih? Yang ini loh Desainnya oke banget Udah gitu lingkungannya asri Aduh rasanya aku pengen pindah kesana deh Tapi kan rumah ini udah cukup oke mah Di tengah kota lagi Jadi kalo mau kemana-mana tuh gampang Lebih baik rumah ini kita tata sebaik mungkin Supaya kita kerasan disini Tapi ga pindah-pindah lagi kan? Habis capek pak pindah-pindah terus Kayak kucing ya Maya pindah-pindah terus Mah Papa lapar ya? Laper sih engga, keroncongan Ya udah, mama ganti baju sebentar Tidak kita makan Oke Bos, kenapa sih giginya mesti pake di sikat? Supaya gigi kita bersih dan sehat om Biar mulut kita tuh jadi ga bau naga Oh naga sih mainan om Jin waktu kecil bos Tapi kesana om Jin ga bau naga Iya sih ga mau naga Cuma bau dinosaurus Karena om Jin kan udah 3000 tahun dalam botol Jadi ga pernah sikat gigi Abis dia beri om Jin ga denggol-odo Sama sikat gigi Oh jadi Pantes ya bos Om Jin ga laku-laku ya Ah Sekarang om Jin mau sikat gigi Cing Ciribit Oke Udah deh, kalo gitu Jun mau ke kamar dulu ya Tidak 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 Apa? Gawat Ini problem bos Mama pasti ketakutan om Lihat sikat gigi om Jin layang-layang Ya aduh Sorry berhenti bos Aduh banget pak Ada setan Makanannya udah siap Mama ini gimana sih Perot aja yang dipikirin Ada setan pak Aku tadi liat ada sikat gigi melayang-layang Terus kerana ini yang kebuka dan tertutup sendiri pak Itu bagus tuh namanya otomatis ma Aduh papa ini ngaco deh Aku serius nih pak Papa ga percayakan kalo rumah ini ada hantunya Aku tuh dari dulu sampe sekarang ga pernah liat hantu di rumah kita ma Kan papa udah bilang berkali-kali Orang tuh kalo dekat dengan Tuhan ga akan diganggu hantu Itu cuman halusinasi mama aja Hah? Halusinasi-halusinasi apa? Emangnya aku nih sedang fly ya pak Kayaknya kita ga cocok deh pak tinggal di rumah ini Lah kalo ga cocok kita mau tinggal dimana? Mau camping di halaman? Ya engga dong masa aku mesti camping sih Aku kan udah pensiun jadi pecinta alam Terus mau pindah kemana lagi? Ya kita pindah ke rumah yang baru pak Ga enak sama kantor dong Mereka udah capek-capek nyariin rumah buat kita Masa kita mau pindah lagi? Rumah yang berhantu ini kita jual pak Kita pasang iklan Pasti pembelinya datang sendiri Gawat rumah ini kan udah cocok banget buat saya Wah pokoknya Jun ga mau pindah lagi Ya jangan kan bos Om Jin aja cocok bos Menurut pendapat Om Jin rumah ini Akan memberikan ketenangan dan kedamaian Disini kita bisa santai Bisa istirahat dan bisa main karoke Pokoknya enjoy bos Kita mesti mencegah penjualan rumah ini om Marmer, semua keramik dan bahan bangunan rumah ini semua berkualitas Yahudi Saya percaya Jun Bagaimana bud? Rasanya sesuai dengan keinginan saya rumah ini Mana desainnya bagus, asri dan kualitasnya bagus Kalau soal kualitas Don't worry deh Soalnya bangunan disini kelas 1 Bu Jem Bu Ngan saya mau tanya Jun Harga berapa ini rumahnya Cik Jual? Gak mahal deh Bu, cuma 500 juta Kecil deh buat ibu harga segitu sih Jangan mau, jangan mau Mahal tuh Ya saya rasa itu harga pantas untuk rumah yang lokasinya bagus Hah? Gila Si ibu itu setuju om Aduh gimana nih Jangan sampai rumah ini dijual Oh Om jinn ada aku bos Saya senang sekali kalau memang rumah ini sesuai dengan keinginan ibu Saya juga senang ceng 500 juta rupiah bagi saya gak masalah ceng Yang penting saya mendapat rumah dengan lokasi yang bagus Dengan kondisi yang peringat Hah? Kok ada ubin yang rusak begini ceng? Ceng bundan menguangi saya ya Tadi ubinnya gak ada yang rusak Ternyata rumah ini sudah membleh Belom yang nanti yang lain-lain Ini kan cuma satu ubin Bu Nanti saya akan segera perbaiki Betul? Iya Jangan khawatir dah Bu Tolong bereskan seluruhnya yang harus diperbaiki ceng Beberapa hari lagi saya akan datang untuk menandatangani kontrak jual beli rumah ini Terima kasih Bu Rumah ini ternyata sudah popak Saya cek 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 aja beli Nanti dulu aku tunggu dulu pokoknya bantang Sekarang cepat bereskan lagi Oke bos Kok sudah betul lagi? Biat lagi Gak apa-apa Aduh Bener-bener rumah ini ada hantunya Ada apa sih mah? Apa disini ada kecowak? Ini Jun Mama bingung Tadi mama lihat ubin ini retak sendiri Sudah gitu bikin Jangan pembeli rumah ini Gak seneng Terus pintu depan juga rubuh sendiri Tapi sekarang kok gak apa-apa Emang dari tadi gak ada apa-apa kok Udah deh Mama ini kecapaian kali Perlu isi rahat Itu namanya halusinasi mah Ah kamu ini halusinasi apa? Kamu ini kayak papamu aja Bagaimana mengenai penjualan rumah mah? Sudah ada yang lihat? Sudah Tadi siang ada ibu-ibu muda kaya Dia lihat rumah kita ini langsung jatuh cinta Wah Ah tapi Tapi apa? Gak punya duit? Bukannya gak punya duit Masa dia bilang rumah kita ini bobrok Sembarangan Masa rumah keren gini dibilang bobrok? Aku sendiri juga kesel Tapi memang aneh sih pak Masa lantai ubin rumah kita tadi ada yang retak Retak? Mana mungkin retak? Aku kan selalu memeriksa keadaan rumah ini mah Aku lihat sendiri pak Aku lihat sendiri pak Retak Tapi untung dia tadi bisa percaya aku bilang mau memperbaikinya Tapi yang apes Waktu pegang handle pintu depan rumah kita Masa pintu itu bisa copot sendiri? Terang aja dia kaget setengah mati Langsung dia gak mau membeli rumah ini Coba aku lihat Semuanya bagus kok Mungkin gini mah Orang itu gak punya duit Terus dia mengada-ada dibilang ininya rusak lah Ininya rusak lah Mungkin juga ya Memangnya rumah ini mau dijual enggak? Iya lah Habis mama sering melihat yang aneh-aneh sih di rumah ini Demi ketentraman mama Lebih baik rumah ini kita jual aja Emang sih Desi juga suka ngerasain Kalo di rumah kita ini Suka ada kejadian yang aneh-aneh Dimana ma Kalo Desi bantuin cari pembelinya Boleh gak? Boleh aja kenapa enggak? Bisnis is bisnis Desi dapet komisi dong ma Jangan khawatir Mama pasti kasih Dua setengah persen toh Deal Ini tamannya Biasanya kami sekeluarga bersantai disini bu Gimana oke kan? Hebat Semuanya bersih dan rapi Waduh Saya senang Karena rumah ini resik dan terang Soalnya Kalo rumahnya Gelap dan Kotor Biasanya Banyak makhluk halusnya bu Ih serem Hehehe Mari bu kita lihatlah ke dalam Ini si gawat kedua nih om Ada calon pembeli lagi tuh Don't worry baby Tenang bos Bagaimana bu? Ya dari sini Pemandangannya bagus juga Hehehe Mari kita lihat Kita lihat 500 juta Saya rasa oke Apalagi ibu boner juga memberikan seluruh isi rumah ini Lukisan ini bagus juga Dan barang-barang di rumah ini Saya juga senang Loh Kok apa? Apa? Kenapa? 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 Kau itu kayak setan ya Hah? Ada setan Ada apa sih? Ibu Elis tadi memang penakut Dia lihat lukisan katanya tengkorak lah Ada pocong lah Sudah gitu lihat kamu maskeran benih ya Tampak takut dia Loh kok malah ada sih yang disalahin sih man Oh om Tinggahnya juga apai bos Orang penakut paling gampang dikerjain Dan saya yakin om Rumah ini gak akan ada yang beli om Nah bagus dong, kan memang itu harapan kita Pokoknya sampai kapanpun Jun gak mau pindah dari rumah ini Tapi terus terang ya pak, rumah ini sih kata orang serem Suka banyak kejadian aneh Justru itu yang sedang saya cari Saya ini kan pengusaha travel bureau Nah siapa tau suatu saat saya bisa menjual kesereman rumah ini kepada para turis Banyak loh, turis yang senang pada tempat seram Kalau gitu cocok dong Mari pak silahkan masuk Mari-mari Ma, ini yang namanya Pak Jono Oh Pak Jono Betul, saya tertarik dengan rumah ini Apalagi katanya rumah ini angker Loh, Pak Jono gak takut kalau angker Saya gak percaya dengan yang namanya makhluk halus Ketakutan itu kan adanya pada diri kita sendiri Mari pak, kita lihat-lihat ruangan Mari Ma, komisinya jangan lupa loh Peres, kamu pandai cari calon pembeli potensial Pantesnya kamu jadi marketing Dua setengah persen dari 400 juta 10 persen aja udah dapet 40 juta Dua setengah persennya dapet 10 juta Wah, cuwi banget tuh kalau gue dapet Sikat lagi bos Iya Bos, sekarang kita aman ya bos Rumah ini tidak akan ada yang berani beli lagi Iya om, kalau ada yang beli Pasti mereka kapok Ini kamar anak saya Wah, boleh juga Jadi semuanya ada lima kamar ya Iya Mari saya tunjukkan tempat lainnya Mari-mari Aduh om, kayaknya kita harus beraksi lagi nih Iya bos, tapi yang ini kelihatannya pemberani nih bos Takut, itu gak ada dalam kamu saya Justru saya senang dengar dari Desi Bahwa rumah ini banyak setannya Memang rumah angker yang sedang saya cari Untuk obyek turis Pak Jono ini benar-benar pemberani Jarang loh Pak, ada orang yang berani kayak Pak Jono ini Saya ini memang pemberani sejak muda Ketakutan itu kan kita yang cintakan sendiri Saya gak takut sama yang namanya makhluk halus Setan maupun jin Kita ini makhluk yang lebih suci dan tinggi nilainya Bu, sebetulnya jin itu gak ada Jadi untuk apa kita takut sama makhluk yang gak ada Saya lega sekarang Berarti kita bisa bicara soal harga dong Pak Silahkan Bagaimana kalau saya tawarkan 500 juta Bagaimana kalau 300 juta Aduh, jangan segitu dong Pak Biar jadi 400 aja deh Saya gak banyak cincol 350 juta Saya kasih tanda jadi sekarang Rumah ini serem loh Bu Sebentar saya ambil kutam sih Pak Silahkan tunggu di dalam dulu Pak Jono memang hebat Kalau kita pintar bicara Orang pasti percaya Rumah sebesar ini Mana dapat 400-500 juta Ini orang penakut tapi sombo Enaknya kita apa aja bos Kita kasih pelajaran aja om Hah? Pelajaran ilmu hayat sejarah pola raga bos Gimana kalau IPS aja Oh iya Oh iya saya tahu I tahu Ilmu pengetahuan sosial Bukan IPS itu om Tapi intimidasi Pernah sampai stres Nah ini yang ogut cari-cari Oh iya saya bos Tengang kate Tengang dari mana kamu? Kamu pasti mau nakut-nakutin saya kan? Hah? Saya nggak takut sama kamu Aku adalah Jin Siapa yang mengatakan Jin itu tidak ada? Hah? Ampun Jin Ampun Mbah 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 Memangnya gue nanek moyang lo Panggil aku om Ampun om Jin Saya Tengah sengaja Saya Cuma iseng om Kalau begitu sekarang cepat kamu pergi dari rumah ini Kalau tidak aku kunyah kau Ada apa pak Jono? Ada Ada Jin Mau makan saya bu? Ada Jin Dan ada juga Jin anak saya Jadi? Jin itu namanya Jun Tapi pak Jono jadikan diruah ini Gak dari Soalnya Ada Jin Loh Katanya tadi cari rumah yang angker Sekarang sudah mengalami sendiri Masa nggak jadi Bapak jangan main-main ya Kalau nggak jadi beli Bilang aja nggak jadi Jangan membetnah anak saya Jadi Jin itu anak-anaknya bu? Ih Anaknya segedek gitu Bapaknya segedek apa? Gempong Bapak akan saya tuntut Ngomong sembarangan Enak aja anak saya Dibilang Jin Kalau begitu saya Jin Wah apes deh Komisi udah di depan mata Ngapain sih kamu ketawa-ketawa Sambil ngangkat tangan segala? Ah sirik aja loh Nggak dapet komisi nih ya Yang bener Aku salah sekarang Bocah Bapak ada ngopi belum? Ngopi dulu Bagi panjang Ini simpel